Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat merilis hasil pengungkapan penyelundupan sabu asal Malaysia di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Senin Siang. Dalam pengungkapan ini, BNNP Kalbar berhasil menyita 3 kg sabu dan 4 orang tersangka dengan inisial FD, UD, HS, dan AT. Dalam pengungkapan ini, petugas menembak mati seorang tersangka warga negara Malaysia berinisial AT yang merupakan seorang bandar. AT ditembak mati karena melawan petugas saat hendak ditangkap. Kempatnya ditangkap di dua tempat berbeda. Penangkapan pertama, petugas menangkap 3 orang tersangka pengedar sabu asal Pontianak berinisial FD, UD, dan HS di wilayah kecamatan Pontianak Timur. Dalam pengungkapan pertama, petugas menyita barang bukti sabu seberat 1 kg. Selanjutnya, petugas mengembangkan penangkapan pertama dan menangkap tersangka AT di wilayah kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Di tangan AT, petugas berhasil menyita barang bukti sebanyak 2 kg sabu siap edar. Pada saat kembali dari pembawaan dari Entikong ke wilayah Pontianak, itu yang pelaksananya di situ. Baru dia disempat kejar-kejaran. BNN bersama kepolisian akan mengembangkan kasus ini. Diduga keempat tersangka yang berhasil diringkus merupakan bandar narkoba jaringan internasional. Barang bukti bersama 3 tersangka saat ini berada di rumah tahanan BNN Pekalbar. Sedangkan 1 tersangka warga negara Malaysia yang ditembak mati, saat ini jenazahnya berada di rumah sakit umum daerah Sudarso Pontianak. BNN sendiri telah berkoordinasi dengan Malaysia untuk proses pemulangan jenazah tersangka. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak